Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Di samping itu SDL Surgi Mupti 4 Banjar Mahasin laksanakan kurikulum tahfiz Quran guna memberikan bekal ilmu agama sebaik-baiknya kepada para siswa-siswinya. Inilah SDL Surgi Mupti 4 Banjar Mahasin, sekolah negeri ini memiliki siswa-siswinya penghafal Al-Quran. Ini terlihat saat gelaran peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, ratusan siswa-siswinya dengan fasihnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran guna dalam rangka memberikan bekal ilmu agama yang sebaik-baiknya kepada para siswa-siswinya. Sejak 3 tahun lalu, SDN ini telah menerapkan sekolah tahfiz dengan memiliki 2 kurikulum, yakni kurikulum K-13 dan kurikulum tahfiz Quran. Dan siswa juga mengikuti 2 kali ujian, yaitu ujian K-13 serta ujian tahfiz. Sedangkan siswa kelas 6 saat ini sudah hafal Zuz yang ke-30 dan ketika mereka lulus di SDN Surgi Mupti 4, akan mendapatkan 2 ijazah, yakni ijazah SD serta ijazah keterangan lulus tahfiz Quran. Tersebut disampaikan wakil kepala sekolah SDN Surgi Mupti 4, Zainal Abidin kepada Banjar TV. Di SDN Surgi Mupti 4 kita memiliki 2 kurikulum, pertama kurikulum K-13, kemudian yang ketiga kurikulum tahfiz Quran. Jadi disini anak juga mengikuti 2 kali ujian, yang pertama ujian untuk K-13, yang kedua ujian tahfiz. Jadi mereka bisa ikut ulangan umum, ulangan K-13 setelah berulus ulangan tahfiz. Tadi ditampilkan dalam rangka untuk mengevaluasi beberapa surah yang sudah mereka hafalkan, yaitu surah Anabah, Nagyat, dan Bahasa sebagai bentuk penghargaan atas hafalan yang telah mereka raih. Kenapa jadi pelaksanaan kurikulum tersebut? Dalam rangka untuk memberikan betal pendidikan agama yang sebaik-baiknya kepada murid-murid disini. Sejak kapan pelaksanaan kurikulum? Kita menghafal Al-Quran sudah hampir 3 tahun di tempat ini, dan insya Allah siswa kelas 6, sejak tahun kemarin itu sudah rata-rata, sudah hafal di siang ke-30. Jadi ketika mereka lulus di SDN Surgi Mupti 4, mereka mendapatkan 2 ijasa. Yang pertama ijasa K-13 atau ijasa SD, yang kedua surat keterangan lulus program tahfiz. Diharapkan ke depan para siswa-siswinya kelak mampu menjadi penghafal Al-Quran dan mampu mengamalkan segala isi kandungan di dalamnya, untuk diterapkan dalam berkehidupan di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!